Intro Selama pandemi covid-19 sejak Maret 2020 Pelaku seni barongsai Putra Ronggolawe di Dusen Penebusan Desa Kepoagung Kecamatan Pembangtupan sepi undangan pentas Selain job sepi, pembuatan barongsai yang berdiri sejak tahun 2000-an juga terdampak corona Pemilik barongsai, Kusma harus memutar otak untuk mengisi waktu longgar selama pandemi Tahun lalu Kusma mengaku masih mendapat pesanan 10 hingga 15 buah barongsai dari daerah Jombang, Mojokerto, Kalimantan, Solo, Lamongan, dan Gresik Harga persatu barongsai kisaran 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah Tergantung jenis bulu yang diminta Barongsai dengan harga tinggi biasanya memakai bulu kambing Ya sepi karena tidak ada peringatan, tidak ada show, akhirnya banyak orang yang beli, jarang yang beli Sepi tahun lalu jauh, kalau tahun lalu ya lumayan lah, ada sekitar 10 sampai 15 Ya semoga untuk tahun depan setelah pandemi ini selesai agar lebih baik lagi lah Untuk pesanan-pesanan juga semakin banyak, tidak seperti ini sepi Sementara salah satu pemain barongsai M. Soleh selama pandemi terus giat berlatih bersama 30 orang satu timnya Saat ini di Imlek 2021 sepi undangan dan pesanan Selain berlatih keras untuk mengisi waktu luang, Soleh bersama rekannya membersihkan dan membenahi alatnya Tujuannya saat ada job langsung bisa digunakan Terhitung sudah 11 tahun ia menggeluti barongsai di Dusun Panepusan Kepahagung ini Banyak suka duka yang telah dilalui dan kunci untuk sukses harus mau berlatih keras Imlek di tengah pandemi terasa berat bagi Soleh Tahun lalu masih ada 5 hingga 6 job pentas dan tahun ini tidak ada sama sekali Selain tuban, job biasanya sering datang dari Bojonegoro, Lamongan maupun daerah sekitar Untuk job sepi di pandemi ini Dibanding tahun kemarin jauh, tahun kemarin pasti ada job Sekarang saat pandemi ini sepi, tidak ada job Ke depan ke depan ya semoga pandemi ini tepat berakhir dan kita dapat job kembali Dan teman-teman bisa berkreasi lagi Perlu diketahui kru parongsai putra ronggolawe latihan seminggu dua kali pada hari kamis dan minggu Dari 30 orang terbagi menjadi 8 orang atau 4 pasang memegang parongsai 9 orang memainkan liang liong atau naga 6 orang memegang tambur atau lat musik dan sisanya cadangan Kru yang paling muda masih kelas 6 SD atau berusia 13 tahun Sedangkan paling senior berusia 36 tahun Dari Tuban, Tim Liputan Bok Tuban TV mengaparkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya